Menyusul dibatalkannya pemberlakuan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubwono X, meminta warga atau wisatawan tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Pemda akan menutup paksa objek wisata apabila ditemukan kasus positif COVID-19. Pembatalan pemberlakuan PPKM Level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru dimungkinkan akan membuat mobilitas masyarakat lebih longgar. Kelonggaran tersebut diprediksi akan dimanfaatkan masyarakat untuk berlibur dan memadati sejumlah destinasi wisata. Apalagi Gubernur D.I.E. Sri Sultan Hamengkubwono X memastikan bahwa tempat wisata di Yogyakarta akan tetap buka saat Nataru. Oleh karenanya Sri Sultan Hamengkubwono X berharap agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan karena pandemi COVID-19 belum berakhir. Sri Sultan bahkan tidak segan untuk menutup paksa objek wisata apabila ditemukan kasus positif COVID-19 guna menghindari terjadinya klaster wisatawan. Pasalnya potensi penularan virus di tempat wisata bisa sangat mungkin terjadi jika terjadi penumpukan wisatawan. Ya kita kan tahu semua kebicaraan pemerintah pusat untuk ke level 3 kan dibatalkan. Berarti warga masyarakat dimungkinkan untuk melakukan mobilitas tapi tetap menjaga protokol kesehatan. Kira-kira kan gitu. Dalam arti pembatasan-pembatasan itu relatif lebih bebas dibandingkan oleh politik. Jadi kita berharap pada masyarakat bagaimana mereka sendiri punya kesadaran yang lebih baik di dalam menjaga kalau dia berkunjung ke tempat wisata, temol, restoran, dan sebagainya yang kemungkinan di situ juga banyak orang lain yang berada di dalam. Bagaimana bisa menempatkan diri untuk punya jarak dan sebagainya. Sultan menambahkan, dengan pembatalan PPKM level 3 tersebut, masyarakat harus bisa benar-benar menjaga diri dan tidak perlu beraktivitas di luar rumah atau menghindari kerumunan jika tidak penting. Dari Yogyakarta, Herutri Joko Ainews melaporkan.